Intro Assalamualaikum Halo teman-teman parfum adik Selamat datang kembali di channel adik lid Buat kalian yang baru di channel ini Hello and welcome Kali ini aku ingin nge-review parfum dari YSL, ini flankernya Black Opium, yaitu Black Opium Floral Shock Parfum ini pertama kali diluncurkan tahun 2017 Untuk top notenya dia ada Peer Fresia, Lemon, dan Bergamot, di middle notenya ada Gardenia, White Floral Solar Not, dan Orange Blossom Sementara di base notenya dia ada Coffee, White Mask dan Amberwood Untuk openingnya dia itu citrusy ya karena aku bisa nyium aroma lemon sama bergamotnya aroma pirnya juga ada tapi cuma tipis-tipis aja sayangnya aku bisa nyium aroma Fresianya itu lumayan kenceng mungkin karena aku tuh gak terlalu suka sama aroma Fresia jadi kayak noticeable banget gitu di hidung aku kemudian setelah itu baru muncul aroma sweet dari Orange Blossom dan Solar Notenya dan dry downnya di aku dia itu jadi sedikit musky terus sweet dan embery jadi aroma yang paling dominan itu aroma embernya parfum ini tuh waktu pertama kali aku beli itu aku suka banget dan hampir setiap hari aku pakai padahal dia itu bukan jenis parfum yang bisa dipakai daily tapi I don't care karena saking sukanya aku pakai aja gitu setiap hari nah kalau misalkan dilihat begini mungkin kelihatannya kayak masih penuh gitu kan tapi kalau misalkan kita lihatnya kayak gini tuh kan udah hampir setengahnya kan kepakai karena memang dulu aku makanya sesering itu tapi pas waktu aku hamil aku tuh jadi gak bisa nyium aroma parfum ini jadi aromanya tuh bikin aku pusing dan enak gitu baru setelah aku melahirkan aku bisa pakai lagi parfum ini tapi karena sekarang itu koleksi parfum aku bertambah jadi aku jadi jarang pakai si parfum si floral shock ini termasuk parfum yang punya longevity yang moderat jadi di aku dia itu bisa tahan 4-5 jam kalau cuacanya itu cukup dingin atau musim hujan dan bisa sampai 6 jam kalau misalkan cuacanya itu cukup panas untuk size dan projection nya kurang banget jadi cuma oke di setengah 1-1 jam setengah aja setelah itu aromanya jadi skin scent padahal ketika pertama kali di spray dia itu punya aroma yang cukup strong mirip sama si original nya jadi buat teman-teman yang kurang suka sama aroma black opium yang original kalian bisa banget nih nyobain flankernya si floral shock ini karena aromanya itu lebih bright lebih sparkling lebih fresh jadi gak terlalu cloying dan gak terlalu sweet dia juga gak punya note patchouli yang sering banget bikin orang itu pusing nah selain fresh ya aku juga gak suka aroma orange blossom kurang suka gitu ya nah disini tuh untungnya si orange blossom nya tuh gak terlalu creamy dan gak terlalu strong jadi masih bisa ditolerir sama hidung aku untuk range usia yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 25 tahun ke atas ya karena aroma amber sama orange blossom nya tuh bikin parfum ini sedikit dewasa dan parfum ini juga cocok banget kalau misalkan mau kalian jadikan jadi signature sense atau aroma ciri khas kalian karena aromanya tuh gak pasaran dan lumayan unik mungkin dari si solar note nya karena aku gak banyak nemuin parfum yang punya solar note so ini cukup recommended dia sampai disini dulu video kali ini semoga ngebantu temen-temen yang lagi cari referensi buat beli parfum kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah jangan lupa klik like dan subscribe nya ya see you on my next video wassalamualaikum bye bye Terima kasih.